Sementara sejumlah SPBU di Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah yang dijaga ketat petugas kepolisian, tampak sepi dari pembeli. Diduga para pembeli yang biasanya datang membeli BBM untuk diselewengkan. Pasca penertiban pembelian BBM dengan mengerahkan sejumlah petugas kepolisian di setiap SPBU di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, antrean pembeli BBM tampak tidak kemanjang seperti biasanya. Diduga karena penertiban sudah diberlakukan dalam waktu sepekan terakhir, di mana para pengantri yang menyelewengkan BBM bersubsidi tidak berani membeli lagi. Seperti di SPBU Panjung, Panjung Jalan Iskandar misalnya, antrean pembeli BBM jenis premium untuk kendaraan roda dua hanya beberapa orang saja, sementara panjang antrean solar untuk truk dan mobil hanya ratusan meter saja. Dalam sepekan ini, SPBU Panjung hanya mampu menjual premium sebanyak 20 kiloliter, padahal jatah suplai Pertamina 30 kiloliter, sementara solar hanya terjual 7 kiloliter dari suplai 10 kiloliter jatah Pertamina.